Intro Alek, gimana? Ada bahan yang kurang? Untuk saat ini bahannya masih tercukupi pak Nanti kalau misal sudah hampir habis bahan-bahan bangunannya Biar saya konfirmasi kepada bapak Kamu hebat ya Proyek ini banyak perkembangan Iya pak, saya juga ini Tidak salah memilih orang Untuk mengerjakan semua proyek disini Jadi bapak bisa menilai sendiri Bagaimana proses pekerjaannya Terus kualitas pekerjaannya bisa dinilai sendiri pak Sementara saya sangat puas Dengan kinerja kamu Dan juga pekerja disini Alhamdulillah kalau begitu pak Jadi saya tidak malu-malu sama bapak Oh begitu Ya udah, saya harap kamu terus bekerja keras disini Dan kalau proyek ini sukses Nanti akan ada bonus tambahan Iya pak, terima kasih Dan semoga selalu amanah Apa yang dipesankan oleh bapak Saya sepenuhnya percaya sama kamu Karena saya kan jarang kesini Iya pak, saya itu bekerja kepada bapak Apa adanya tidak mengurangi dan tidak melebihkan Seperti ini proyeknya Ya saya tunjukkan hasilnya pak Ya udah, kalau gitu Saya mau pergi dulu Tapi nanti mau kembali lagi Oh ya sudah, kalau begitu pak Permisi Iya pak Waduh, kayaknya ATM kalau dari sini Jauh banget Masa iya sih Di sekitaran sini Nggak ada Ojek Waduh, kalau aku nggak segera transfer Ke si Maya Ntar proyek besar Pasti akan gagal Eh, mbak, mbak, mbak Eh, eh, eh Ada apa mas? Mohon maaf mengganggu perjalanannya mbak Oh ya, mbak Tahu ATM? Iya, tahu mas Oh ya Tempatnya jauh nggak dari sini, mbak? Aduh, kalau itu sih Iya bener mas, jauh banget Gini mbak Gimana kalau saya Ngojek sama mbaknya Minta Antar ke ATM? Tapi saya nggak bisa mas Ini saya ada keperluan dadak Please dong mbak Saya juga Punya kebutuhan mendadak Saya harus transfer Kepada orang kepercayaan saya Tapi saya nggak bisa mas Tinggalin ini Soalnya Bener-bener penting banget Mas, si mbak Nggak bisa ditinggal Oh ya Saya ini Perlu bantuan mbaknya Iya, bener-bener Nggak bisa ditinggal mas Mas, iya sih Saya harus jalan kaki Ayo dong mbak Bantuin saya Nanti Saya kasih 100 ribu Gimana? Iya sih mas Jauh Kasian masnya Kalau cuma jalan kaki Makanya Saya mulai tadi Cari ojek disini Nggak dapet Gimana ya mas Ya udah deh Iya Saya bantuin Tapi cepet-cepet ya mas Iya siap mbak Saya cuma Minta-antar aja kok Nggak nyuruh mbak Nungguin saya Ya udah deh Permisi ya mbak Iya Udah mas Iya 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 I I ini masih udah sampai Oh udah nyampe Mbak iya Oh iya ini Bang BNI ya udah deh kalau gitu saya makasih Mbak Mbak ini udah mau menolong saya ya sama-sama Mas Oh iya ini aku kasih uang ya Mbak buat Mbaknya tadi kan saya udah janji kalau saya akan memberi uang Mbaknya 100.000 ini nggak usah Mas nggak papa saya ikhlas pun nolong masnya tapi Mbaknya ini udah baik banget loh sama saya padahal Mbaknya ini juga ada kepentingan udah nggak papa mungkin kepentingan masnya lebih penting daripada saya Oh ya nama Mbaknya siapa nama saya Dea Mas Oh Dea kenalin nama saya Joko ya Oh ya ngomong-ngomong ada kepentingan apa ya Mbak saya harus kerja Mas Oh gitu Iya ini Mbak terima aja lumayan loh buat pilih bensin dan juga makan Mbaknya kan pasti membutuhkan uang udah nggak usah Mas mending Mas simpen aja atau enggak Mas sedekahin ke orang yang lebih membutuhkan beneran ini Mbak Iya beneran waduh saya ngerasa enak aja ke Mbaknya udah nggak papa Mas ya udah masnya langsung masuk aja atau gimana nih ya udah saya langsung kesana aja Oh ya apa perlu saya tungguin di sini nggak usah mbak nggak usah Mbaknya kan juga ada kepentingan tapi kalau Mas memang butuh kendaraan nggak papa Mas saya tungguin udah nanti saya bisa jalan kaki atau cari ojek di sekitaran sini lagian kan di sini jalan raya pasti di sana ada tukang ojek Oh beneran nggak papa Mas iya nggak papa Oh ya sekali lagi saya makasih untuk mbaknya hati-hati di jalan ya Mas saya bantu dulu ya 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 Alhamdulillah akhirnya aku bisa transfer dengan tepat waktu dan proyek selanjutnya akan berjalan ah BRI memang mantap ya udah deh kalau gitu aku langsung kembali ke tempat proyek tadi soalnya aku masih ada urusan sama Alek waduh kalau aku sampai dapat bonus besar dari Pak Joko sejahtera nih hidup aku padahal kerjanya cuma seperti ini enak juga ya kerja sama Pak Joko belum apa-apa udah dapat bonus besar ini kan cuma proyek biasa apalagi kalau aku menghandle proyek super megah waduh nggak kebayang bagaimana kayaknya aku nanti ya semoga aja Pak Joko cepat nih ngasih bonusnya sama aku biar aku nggak capek-capek kerja harus diterusin nih ikut Pak Joko kalau bisa selama mungkin aku kerja di proyek Pak Joko tapi aku harus cari ide lain nih biar menarik hati Pak Joko biar masa baru pertama lihat proyek yang diendal aku udah seperti itu aku harus putar otak nih biar Pak Joko selalu menjanjung aku atas kinerja aku oke deh nanti aku bakal cari cara lagi buat menarik hati Pak Joko biar aku selalu dapat bonus musik 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 serta musik Permisi, dengan Pak Alek kan? Iya, dengan saya Kenalkan Pak, saya Dea, karyawan baru yang bakal jadi pendamping Pak Alek Oh, jadi kamu orangnya? Iya Yang mau jadi asisten saya di sini? Betul Pak Alek Dari tadi kemana aja Mbak? Oh, iya maaf Pak Alek, ini saya telat Mbak tahu kerjanya Mbak itu dari jam berapa? Dari pagi sampai sore Pak Alek Coba dilihat, sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 9 lebih Pak Alek Dan sekarang hari pertama kamu kerja kan? Benar Pak Alek, tapi saya tadi masih ada kendala jadi belum bisa langsung datang ke sini Pak Alek Saya masih belum tanya kenapa kamu telat, kamu sudah memberikan alasan Mau membeli diri? Iya Pak Alek, saya tahu saya salah Tapi saya mohon Pak Alek bisa mentoleransi kesalahan saya Apa? Kamu minta toleransi? Iya Pak Alek, karena saya kan baru pertama kali kerja Kamu bilang pertama kali kerja? Kalau pekerjaan kamu seperti ini, apa yang harus saya banggakan ke depannya? Saya janji Pak Alek, ke depannya saya gak bakalan seperti ini lagi Saya akan perbaiki semua sikap dan perilaku saya Sudah, saya tidak butuh ya asisten seperti kamu Ngerti? Tapi saya minta tolong Pak Alek, jangan sampai saya diganti ya sama pegawai lainnya Saya juga butuh pekerjaan ini Pak Alek Masih banyak Mbak, Mbak Deah Yang butuh pekerjaan ini, bukan cuma kamu Dan di hari pertama kamu kerja, kamu sudah seperti ini Apalagi seterusnya Iya karena saya tadi masih ada urusan Pak Alek Masih bantu seseorang, jadi saya jadi telat deh ke sini Oh jadi kamu lebih memimpinkan orang itu daripada pekerjaan kamu sendiri? Iya kan, orang itu butuh bantuan Saya Pak Alek, jadi saya gak berani nolak juga Eh, ingat Mbak Deah, kamu itu kerja sama orang Jadi jangan saya nanya aja kamu Iya Pak Alek, saya janji Nanti kalau saya ada orang yang minta tolong lagi Gak bakalan saya tolongin Pak Alek Demi pekerjaan ini Dan perlu kamu tahu ya Tadi di sini ada bos besar Dan saya menghandle sendiri Terus Pak Alek Saya tadi gak sempat datang, udah ada bos besar Iya Iya Pak Alek Saya minta maaf ya Pak Alek Saya benar-benar terlambat berarti Bukan cuma terlambat Tapi sudah fatal Udah ya Mulai detik ini Kamu saya pecat Aduh Pak Alek Pak Alek, saya minta tolong Pak Alek Udah, udah, udah Pak Alek Pak Alek, ini orang tua saya sakit Pak Alek Terus ada adik-adik saya yang masih sekolah Pak Alek Butuh biaya Pak Alek Saya minta maaf Pak Alek Tolong bantuin saya, jangan sampai dipecat Sudah, sudah Saya tidak mau mendengar alasan apapun Kamu saja tidak bisa menghormati pekerjaan kamu Iya, saya kan sudah berjanji Pak Alek Saya bakalan berubah Nanti gak bakalan telat lagi Pak Alek Saya sudah bilang tadi Saya tidak butuh kamu Masih banyak orang di luar sana Yang butuh pekerjaan ini Tapi saya lebih butuh lagi Pak Alek Orang tua saya sakit Pak Alek Kalau kamu memang butuh Kamu pasti bakal datang tepat waktu Bukan seperti ini Malah memintingkan orang lain Sudah, sekarang kamu pergi Gak bisa Pak Alek Saya gak bisa pergi dari sini Saya memang butuh pekerjaan ini banget Pak Alek Saya mohon Pak Alek Bantuin saya Pak Alek Tolong Pak Alek Tolong ronda saya Pak Alek Sudah, sana pergi Karyawan seperti itu Gak bisa dipertahankan Jadi sekarang Harus cari penggantinya Mbak Dea Mbak Dea juga ke sini Mas Joko Oh iya Wajahnya kenapa? Kayaknya lagi sedih Iya Mas Joko Ini saya habis dipecat Sama atasan saya Siapa nama atasannya? Pak Alek Mas Joko namanya Gara-gara apa? Iya karena saya telat Oh gara-gara telat Jadi Mbak Dea dianggap kurang disiplin Sama Alek Benar Mas Joko Yaudah Mbak Dea Gak usah risau Gak usah sedih lagi Biar saya yang akan tanggung jawab Dan menyelesaikan semuanya Tapi gimana caranya Mas Joko? Mbak Dea harus ikut saya Gimana? Mau gak? Yaudah deh iya Yaudah yuk Alek Oh iya Pak Jangan bekerja kok main HP sih Oh ini Pak tadi Pak masih ada urusan Emangnya udah selesai tugasnya? Masih dapat setengah perjalanan Pak Sebaiknya selesaikan dulu Baru santai Oh iya iya Pak Kenal sama orang ini? Ini kan karyawan baru yang gak disiplin Pak Yaudah Kalau memang kamu bilang gak disiplin Gak apa-apa Tapi Wanita ini yang menyelamatkan Aku Alek Kok bisa seperti itu Pak? Secara tidak langsung Mbak Dea ini sudah membantu aku Kalau saya sampai telat Mentransfer uang Maka proyek yang di Surabaya akan gagal Kebetulan tadi di jalan ketemu Mbak ini Sebenernya Mbak ini disiplin Tapi tadi dipaksa untuk mengantarkan aku KTM Oh Gitu ya Pak ceritanya Setidaknya kamu harus mendengarkan penjelasan orang terlebih dahulu Alek Sebelum mengambil keputusan Ya soalnya saya Mengiranya Mbak ini Sengaja Maaf Pak Alek Mas Joko ini siapa ya kok Pak Alek tunduk banget sama Mas Joko Ini dia yang aku maksud bos besar tadi Mbak Yaudah Mbak Dea tenang aja Saya yang akan menyelamatkan semuanya Yaudah kalau gitu Mbak Dea gagal jadi asisten kamu Tapi akan jadi asisten aku Yang jelas gajinya lebih besar dari kamu Iya ya Pak Mbak Dea maaf ya Kejadian yang tadi Miskomunikasi Untuk selanjutnya Biar aku aja yang cari asisten untuk kamu Iya Pak siap Yaudah kamu Fokus kerja lagi Yaudah permisi Pak Ya Mas Mas Oh Pak Pak Joko Makasih banyak ya Udah Udah Gak usah grogi Iya saya grogi Karena Saya memang butuh banget pekerjaan itu Pak Joko Kebetulan Asisten aku udah lama resign Jadi sekarang aku juga butuh asisten Oh Yaudah Pak Saya bakalan bener-bener serius Bekerja dengan Pak Joko Alhamdulillah kalau gitu Yaudah Mbak Dea Tunggu disini dulu Saya masih ada urusan sama Alek Siap Pak Alhamdulillah Biaya berobat orang tuaku Dan sekolah adik-adikku Terselamatkan Terima kasih telah menonton